Ada kejanggalan aneh yang ditemukan pada sebuah makam misterius yang terletak di lembah para raja di tepi barat di Luxor, yang menjadi lembah yang paling kuno di daerah Mesir. Temuan yang ditemukan para arkeolog ini menimbulkan beberapa perdebatan yang meruncing sampai meninggalkan kejanggalan aneh dan membuat kebingungan para anggota. Dalam sebuah makam sederhana hanya ada satu ruang tunggal dan ceruk kecil, beberapa item dari catatan, seperti peti mati, sebuah kuil kayu berlapis emas dan dua batu bata tanah liat yang ditemukan di ruang itu sendiri. Di ceruk empat buci kanopik, kuil untuk melampirkan peti mati telah dibongkar dan potongan tersebar di mana-mana. Nama telah dihapus, sampai tak ada jejak sama sekali. Sedang artefat yang ditemukan merujuk hanya pada seorang pemilik. Dan peti mati yang ada sebenarnya untuk jenazah wanita namun juga telah mengalami modifikasi untuk mumi pria dengan tambahan jenggot pada lemari. Dan mumi yang ditemukan adalah mumi pria namun dengan rentang usia sekitar 20 tahun yang tidak mungkin bagi seorang Akenaten Raja Mesir. Namun beberapa bukti menyatakan bahwa mumi tersebut adalah Smentare, seorang penguasa misterius, yang naik tahta setelah kematian Akenaten, tetapi dia tak lama meninggal. Setelah kematiannya Tutankamen diproklamasikan Piraun baru, hal ini juga diketahui bahwa Smentare memerintah selama beberapa waktu sebagai Kobupati Akenaten. Dan mumi inilah yang diperdebatkan siapakah tokoh yang dimakamkan dengan megah namun menuai kejanggalan ada jejak. Nama-nama Amenhotep ketiga, Akenaten, Tutankhamun, Tim, Sitamun, putri dan istri Amenhotep tiga dan Misterius, Kia, yang diyakini oleh beberapa orang untuk menggantikan Nefertiti di akhir pemerintahan Akenaten, dan siapakah sosok yang menjadi mumi tersebut. Semoga saja para anggota selekasnya bisa mengurai teka-teki ini. Terima kasih telah menonton!